ulangin http.2 slash slash opensource.telkomspd.com slash wiki bentuknya kayak gini nanti kalau masuk ke sana kira-kira bentuknya seperti ini kalau masuk ke internetnya ya cuman ini internet lagi saya putus jadi saya tidak pakai internet sama sekali jadi wikinya saya bikin offline ada di laptop saya semua referensi ada di sini objektif yang ingin saya capai hari ini adalah menerangkan cara bikin cara bikinnya seperti apa karena cara bikinnya sangat sederhana sekali oke, selesai ya sesudah masuk ke wiki ini oh, sebelum terlalu jauh saya ngomong open bts kalau disederhanakan adalah kita bikin bts seluler sendiri tujuannya apa? tujuannya supaya bisa dipakai sama operator itu pilihan pertama supaya operator Indonesia bisa pakai open bts ini pilihan kedua kita jadi operator gitu ya jadi pilihan pertamanya sih operator pakai tapi kalau operatornya gak ada yang memakai ya kita yang jadi operator kenapa ini jadi menarik? karena bts yang dipakai operator harganya miliar sementara yang ini makhluknya cuman yang di depan ini tapi ini powernya kecil cuman 100 miliwatt konsekuensi 100 miliwatt jaraknya cuman satu ruangan ini harganya juga murah kalau 100 miliwatt cuman sekitar 12 juta kalau mau dikasih ya mahal sih ya murah lah dibandingin 1 miliar masih murahan 12 juta kalau dikasih amplifier amplifier harganya gak mahal ya tetep mahal lah sebeberapa puluh juta kita perlu kasih amplifier kasih antena antena yang besar ini antenanya kecil kan kalau kita lihat bts yang seluler yang di luar antenanya besar total-total investasinya sekitar 120-150 juta itu ekivalen dengan yang sekitar 1,5 miliar yang dipakai sama operator sama powernya sama-sama 60 watt antenanya sama-sama besarnya jadi 1,5 miliar di operator di sini jadi 150 juta kira-kira kayak gitu barangnya udah sama kalau udah itu kualitasnya sama persis konsumensinya investasinya 1 per 10 akibatnya sebetulnya pulsa kita sebetulnya bisa ditekan jadi 1 per 10 dari yang sekarang kira-kira gitu cara berpikirnya mudah-mudahan kalau anda semua bisa bikin bts sendiri ya mudah-mudahan nanti operatornya akan pakai bts buatan anda semua jadi buatan Republik Indonesia tidak pakai bts buatan Simons Nokia dan sebagainya itu tujuan akhirnya sebetulnya itu ya oke sekarang kalau mau dapat ilmunya masuk ke dalam wiki tulis sederhana aja open bts ntar itu nanti diterangin ini apa pendahuluannya segala macem ini makhluknya kalau difoto dari deket ini makhluknya kalau difoto lagi ngasih workshop nah kan ini saya ceritain dikit lah yang pakai batik kelihatan lah yang penting bukan yang pakai batik yang pakai baju kaos biru dari mana kah makhluk itu yang memakai baju kaos biru ada yang tahu? ada yang tahu dari mana yang memakai baju kaos biru? Thailand? Salah fotonya di Thailand bener fotonya di Thailand tapi yang memakai baju kaos biru dari Bhutan jadi saya ngasih workshop di Thailand buat orang Bhutan buat orang Kamboja buat orang Laos buat orang Vietnam buat orang Myanmar segala macem tentang cara bikin telkom termasuk open bts itu diajarin ke mereka soalnya mereka kan gak terlalu pinter ya jadi harus diajarin sama orang Indonesia caranya bagaimana kira-kira gitu soalnya mereka juga cari solusi supaya telkomnya bisa murah gitu dan solusi itu yang termasuk ahli di kawasan ini Indonesia bukan cuma saya loh ini yang sering jalan tuh Anton Raharja banyak teman-teman yang suka jalan ke Malaysia kemana buat ngajarin mereka soalnya mereka kan gak terlalu pinter harus kita ajarin keren kan? bangsa Indonesia tuh keren banget oke nanti baca-baca saya akan banyak cepat loncat ya akan loncat banyak loncat ke bawah sekarang alat yang dibutuhkan buat development buat mengembangkan jadi alat yang dibutuhkan kira-kira seperti ini ini yang versi minimal banget ya jadi ada PC, laptop sistem operasinya jelas bukan window karena window jelek jadi memakai Ubuntu terus tarik kabel USB oke ini USB-nya yang ini nih warnanya putih di dalam kotak hitam ini ada dua board RFX 1800 2BG sebetulnya satu juga bisa cuma konsekuensinya kalau satu transmit sama receive di satu board konsekuensinya interferensinya tinggi kalau buat percobaan kalau mau soalnya harga satu board sekitar hampir 200 dolaran jadi 2 juta jadi kalau mau ngirit boardnya satu aja kalau mau ngirit ya pengen belajar doang boardnya satu udah gitu di dalamnya ada motherboard USRP terus antenenya 2 kalau saya kemudian boardnya pakai 2 biji supaya interferensinya rendah kira-kira kayak gitu jadi yang dibutuhkan seperti ini ini semua makhluk ini bisa dipesan di etus e-t-t-u-s dot com oke kalau agak iseng masuk ke etus dot com rangkaiannya dikasih jadi kalau mau bikin boardnya juga bisa itu ya cuman saya gak sanggup soalnya pakai surface mount nah pusing dah nyerah saya udah langsung jadi mendingan gue pesen tapi kalau ada orang Indonesia yang bisa bikin saya akan pesen orang Indonesia yang bisa bikin itu jadi ini surface mount mainannya gitu ya beres ya boardnya di ini udah beres saya kalau mau yang lebih bagus oh sorry ini tadi sorry ya disini saya saya kasih lagi ya ini kan makanya RFX 1800 konsekuensinya card istilahnya dia daughter board itu bisa dipakai sampai frekuensi 1800 konsekuensinya bisa main di GSM 900 sama 1800 jalan dua-duanya gitu ya cuman ini lagi saya tune saya rubah boardnya saya rubah supaya hanya main di 900 aja walaupun boardnya bisa saya rubah lagi nanti bisa diganti-ganti itu sebenarnya cuman isinya e-prom doang e-promnya saya ganti supaya di 1900 aja terus saya kasih lihat gambarnya ya kalau gambar di dalamnya sorry ini instalasi board nih kira-kira kayak gini kalau dibongkar difoto dalamnya kira-kira kayak gini jadi ada dua ada dua RFX 1800 yang bawah adalah motherboardnya dia USRP universal software radio peripheral kira-kira gitu intinya sebenarnya sederhana ini makhluk ini sebenarnya dalamnya sederhana banget dalamnya itu isinya analog digital digital analog converter konsekuensinya karena dia bisa konversi dari digital ke analog analog ke digital tergantung program yang kita mau masukin dia mau dibikin jadi BTS program BTS kita jalanin dia jadi BTS kalau saya ganti programnya saya pengen jadi pemacar FM jadi pemacar FM kalau saya ganti lagi programnya saya pengen jadi pemacar televisi digital dia jadi pemacar televisi digital jadi gila ini ini radio tapi pakai software ini keren jadi ini adalah ilmu baru di dunia telekomunikasi termasuk baru kita bikin radionya pakai software gitu konsekuensinya pakai software jadi murah semuanya kalau pakai hardware mahal ini jadi murah oke cuman saya tambahin board kecil di atasnya ini ada board kecil tambahan ini saya beli dari kami bukan saya yang harusnya kami sama teman-teman Donny Begu segala macem kami beli dari Rusia oke lo ya belinya ada dari Amerika dari Rusia ini sebetulnya kit juga jadi kalau mau nyolder sendiri pun bisa fungsi board kecil yang ini adalah merubah clock di dalamnya clock defaultnya dia 64 MHz tidak terlalu stabil saya beli dari Rusia saya beli dari Rusia ini terus kita program lewat USB nya bisa dirubah dalamnya parameternya bisa dirubah di kalibrasi juga ke clocknya dari BTS supaya dia stabil banget saya ganti dengan frekuensi 52 MHz kalau 52 MHz dibagi-bagi-bagi-bagi ke 900 MHz stabil ya konsekuensinya stabil dan bagus gak usah di apa gak usah di resampling lagi programnya dia jadi lebih enteng kerjanya jadi kalau mau menghandle handphone yang banyak lebih bagus kira-kira kayak gitu cara berpikirnya oke jadi saya tambahin clock tambahan ini clocknya udah dari dalam sih di dalam sini kalau dibongkar ada clocknya nanti dari Rusia lumayan harganya harganya 200 dolar gila lah pokoknya mainannya tapi sebenarnya semua bisa bikin sendiri nih kalau kalau ini clocknya bisa kita program ya konsekuensinya bisa program jadi mahal kalau kita pengen clocknya fix cari kristal yang 52 MHz murah lebih murah itu tapi kalau kristalnya di dalamnya ada ovennya jadi kristalnya di dalam oven supaya temperaturnya fix konstan itu agak mahal hampir 100 dolaran kalau kristal biasa sih murah sih 25 ribu juga dapat itu ya kebayang ya itu hardware sekarang kita pelan-pelan ini clocknya disini kalau mau cerita-cerita tentang clocknya kenapa kita perlu clock seperti itu ada ceritanya disini sih sebenarnya saya ceritain bisa dibaca kenapa kita harus ganti clock kira-kira gitu tapi kalau buat eksperimen pertama kali pakai clock bawaannya dia gak masalah oke beres ya saya gak akan masuk ke ini dulu gak akan masuk ke softwarenya kita lihat efeknya dulu ya ini BTS udah saya jalanin dulu oke ini saya gedein ya ini BTS udah saya operasiin software di luar software di laptop ini supaya BTS nya jalan ada 3 software tambahan yang saya harus install satu laptop ini jadi central telepon oke software yang dipakai namanya ini asterisk jadi dia central telepon kedua saya perlu driver supaya ngomong ke BTS ini makanya genu radio itu driver istilahnya driver lah setelah genu radio kita pasang saya pasang software open BTS nya ini software open BTS nya kita lihat disini saya kasih lihat ini juga ya saya zoom in view zoom in jadi kita lihat yang operasional langsung lah view zoom in bisa digedein ya oke asterisk asterisk min R ini central teleponnya jadi central teleponnya namanya asterisk sudah saya jalankan sekarang software open BTS nya sudah jalan kalau mau melihat perintah-perintahnya tulis help ini semua perintahnya keluar kalau ditulis tolong enggak keluar apa-apa dia resek oke cuma ntar harus ngerangin banyak sebetulnya di ini semua sudah ada bukunya bukunya ada alamatnya saya lupa lagi panitia sudah saya kasih alamatnya cuman panitia dijamin halal enggak akan berani memperbanyak buku ini buat peserta soalnya satu buku 300 halaman jadi kalau dikasihin ke peserta bisa pusing kepala panitia bisa tekor jadi kemarin panitia nanya ke saya punya materi enggak ada nih materinya buku 300 halaman stress langsung panitianya tapi ada di internet bentuknya buku ada di internet bisa di download free kalau enggak salah alamatnya ada di opensource.telkomspd.com opensource.telkomspd.com slash spd.orary nyambung nanti dalemnya situ ada e-book void apa-apa gitu loh gitu ya jadi foldernya spd.orary terus dalemnya ada e-book void disitu ada bukunya pdf sekitar berapa ya 8 mega kalau enggak salah bisa diambil cuman minta maaf dulu ya itu bukunya saya nulis sih cuman bukunya bahasa Inggris soalnya buku itu dipakai buat mencari sesuap US dollar jadi ya saya nulis tapi kalau bahasa Indonesia bacanya di wiki wikinya ada semua nah BTSnya sendiri ini BTSnya kalau mau lihat perintah-perintahnya help kita bisa lihat macam-macam perintahnya disini bisa melihat kita bisa send SMS segala macam bisa kirim SMS ke handphone yang lain segala macam kita bisa lihat sim card yang nyambung ke BTS ini T MS IS itu buat lihat daftar sim card yang nyambung ini kelihatan ada satu sim card yang yang sudah nyambung oke kalau kita perhatiin nanti semua sim cardnya nomornya 510 510 semua sim card akan nomornya 510 sim card yang ada pakai nomornya 510 bukan 08 sekian bukan sim cardnya 510 itu ada perjanjian internasional 510 adalah mobile country code nya Indonesia oke sekarang kalau mau iseng keluarin handphonenya coba di scan scan manual operator ngerti maksudnya oke coba dibuka handphonenya saya juga baru mau nyalain soalnya jadi masuk ke handphone coba di search network kemungkinan handphone yang belakang gak akan bisa soalnya powernya terlalu kecil yang depan-depan ini mungkin bisa cuman yang belakang sampai mungkin sampai 3 baris pertama masih bisa mungkin belakangnya udah gak bisa semua jadi kalau kita search network kemungkinan kita akan bisa lihat networknya dia kalau dilihat aja ada yang aneh gak di jaringan di ruangan ini itu aja biasa orang suka jayel kadang-kadang lepah bambang pusing kepala saya lagi scanning saya harus keluarin handphone saya satu lagi udah kelihatan yang aneh ya betul ada singtel ya singtel ada di Makassar sedang beroperasi ya kurang ajar emang ya kelihatan ada singtel ya kalau anda register ke singtel kalau di klik singtelnya nanti kemungkinan akan dapet sms welcome to open bts apa segala macem itu kalau di klik singtelnya ini yang depan-depan bisa yang belakang gak bisa kayaknya bisa dapat sms udah dapat sms ya nanti di smsnya biasanya ditulis welcome to open bts imsi imsi anda 510 sekian bisa ditulis dan saya harus masukin itu ke sentral telepon yang ada disini bentar yang ini saya scan juga bentar oke anda yang baru register bentar coba saya coba cek sini tmcs ini kan keren ini langsung banyak banget berapa detik yang lalu info ini register keliatan semua nih keliatan semua disini yang register register keliatan loh jadi siapa aja yang register keliatan imsinya nomor berapa cuman masalahnya anda belum saya kasih nomor jadi baru handphonenya mendaftar tapi belum saya kasih nomor konsekuensinya saya gak bisa nelpon ke situ cuman kebetulan saya operator yang baik singtel yang ini baik banget jadi anda gak perlu beli pulsa bisa nelpon di dalam sini karena operatornya singtel baik gak kayak operator indonesia yang lain harus pakai pulsa yang ini gak pakai pulsa bejat oke yang baru saya kasih nomor baru telpon yang saya pegang ini ini punya nomor nih telpon ini 2 punya nomor cuman saya lupa nomornya berapa ntar ya gue lupa nomor gue sendiri makhlum biasa ntar lupa kalau gak salah ini nomornya 2 nomornya berapa ya kalau gak salah yang ini nomornya 1112 satunya 3 kali 2 terus yang ini belum di register oke yang ini kalau gak salah 11 14 kali ya udah ada yang nelpon aja bunyi ya bunyi coba ngomong suara gue masuk gak sih masuk ya ya udah mungkin bisa nelfon dah percaya dah oke saya gak bisa nelfon balik kesana karena anda belum saya kasih nomor jadi di dalam si sentral telpon kita harus bikin tabel yaudah nyampung ya mentang-mentang gue ini dua-duanya udah nyambung yang ini udah 1111 yang ini 1112 oke cuma nanti dalam sentral telpon kita harus bikin tabel 510 sekian sim card 510 sekian nomornya berapa supaya saya bisa nelfon balik kebetulan jadi ini ya semua pada penasaran nelfon ya gue udah tau akibat hari ini orang pada nelfon ngeparah nih gue yaudah udah matiin-matiin nelfon juga coba aduh ampun dah reject oke gitu ya nah ini saya tambahin ini mudah-mudahan tuh kalian masuk semua kan pusing dulu saya kasih tambahan cerita disini saya belum sempat instalasi terlalu banyak tadi habis belum saya instalasi udah suruh mulai manggung kan gue pusing kepala ini rusak amare kelakuan emang